Assalamualaikum, jumpa lagi di cerita rumah Daphne Cooking Time Sebelum lanjut nonton video ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Halo sahabat CRD, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat ya Banyak rezekinya dan bahagia bersama keluarga di rumah Sahabat CRD, kalau memotong kue ini gunakan plastik ya Biar mudah memotongnya Plastik yang saya gunakan adalah plastik wrapping Karena plastik wrapping itu elastis jadi lebih mudah untuk memotong kuenya Pada saat dipotong kuenya terasa lembut dan empuk Karena bahannya menggunakan bahan yang berbeda dengan resep aslinya Pasti sahabat CRD sudah tahu ini kue apa Ya namanya kue lapis tapioca spesial ala rumah Daphne Kenapa spesial? Yuk tonton videonya Jangan di skip ya Untuk detail lengkap dari resepnya Bisa dilihat di kolom deskripsi ya Sahabat CRD Di sana saya jelaskan yang lebih jelas lagi Jadi di video ini hanya tampilan nama bahan-bahannya saja ya Sahabat CRD Pertama-tama kita campurkan semua bahan susu dan santan Total cairan Baik susu dan santan maupun whipped cream Dan nanti akan ditambah dengan sari pandan yang sudah diindapkan Jadi total cairan untuk adonan kue ini Berjumlah 1800 mili ya Sahabat CRD Yang nantinya akan dibagi menjadi 3 bagian Untuk adonan gula merah Adonan pandan Dan adonan putih Oh ya sahabat CRD Jangan lupa di subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Setelah semua dituang Diaduk sebentar ya Sahabat CRD Biar semua cairan merata Berikutnya Kita akan merebus Susu yang telah dicampurkan tadi Sebanyak 1150 mili ya Sahabat CRD Ini untuk membuat Lapisan pandan dan lapisan putih Berhubung gelas takar saya kecil Jadi susunya saya takar sampai 3 kali ya Pertama 500 mili Kedua 500 mili Dan yang terakhir 150 mili Masukkan daun pandan yang sudah disimpul Lalu tambahkan sedikit garam Dan Masukkan juga Gula pasirnya Karena saya tidak full menggunakan santan Jadi saya hanya menghangatkannya saja ya Tidak sampai mendidih Setelah selesai Lalu dinginkan dulu Berikutnya Kita akan membuat Untuk lapisan Gula merah Masukkan semua Gula merah Gula pasir Garam Dan Daun pandan Yang sudah disimpul Lalu tambahkan Campuran Susu Santan Dan Whip cream Sebanyak 600 mili Masak Masak Sampai Gula merah Larut ya Sahabat CRD Oh iya maaf Gula yang saya gunakan Gula aren ya Kita saring dulu Supaya Tidak ada Kotoran Dari Gula merahnya Lalu Dinginkan dulu ya Berikutnya Saya akan menambahkan 50 mili Sari pandan Untuk Lapisan Pandan Agar Jumlah total Susu Whip cream Santan Dan Sari pandan 600 mili Tambahkan juga Perisa pandan ya Ini sebagai Pengganti Vanila Karena Warna hijaunya Masih kurang Saya tambahkan Warna pandan ya Sahabat CRD Banyaknya Sesuai selera Saja ya Setelah selesai Sisikan dahulu Berikutnya Kita akan membuat Adonan Lapisan Gula merah Tuangkan Tepung Tapioca Lalu Tambahkan Tepung Beras Lalu Aduk Sebentar Agar Tepung Beras Dan Tepung Tapiokanya Merata Baru Tambahkan Sedikit Demi Sedikit Larutan Gula Arennya Aduk Hingga Rata Jangan Sampai Masih Ada Tepung Yang Menggerindil Tuangkan Sisanya Sampai Semuanya Tercampur Jika Masih ada Tepung Yang Menggerindil Lebih Baik Disaring Saja Sahabat CRD Tapi Jika Tidak Tidak Usah Setelah Selesai Sisikan Dahulu Selanjutnya Kita Membuat Adonan Lapis Pandan Prosesnya Sama Ya Sahabat CRD Dengan Membuat Adonan Gula Merah Tadi Jadi Campurkan Tepung Tapioca Dengan Tepung Beras Lalu Siramkan Dengan Susu Santan Whip Krim Yang Sudah Dimasak Tadi Dan Sudah Ditambahkan Juga Dengan Sari Pandan Karena Adonan Lapisan Pandan Ini Agak Sedikit Menggerindil Ya Tepungnya Jadi Sebaiknya Saya Saring Ya Sahabat CRD Berhubung Warna Adonannya Masih Sangat Pucat Jadi Kita Tambahkan Lagi Sedikit Pasta Pandan Ya Sahabat CRD Ini Sudah Cukup Ya Warnanya Lalu Sisikan Selanjutnya Kita Membuat Adonan Lapisan Putih Ya Prosesnya Juga Sama Seperti Sebelumnya Untuk Membuat Adonan Lapisan Putih Ini Boleh Ditambahkan Dengan Z Pewarna Putih Ya Tapi Di video Ini Saya Tidak Menggunakan Pewarna Putih Tambahan Tetap Dengan Warna Asli Jika Sudah Selesai Sisikan Dulu Ya Tiga Adonan Kue Lapis Sudah Siap Untuk Dimasak Ya Berikutnya Kita Siapkan Loyang Dan Beri Sedikit Minyak Lalu Olesi Keseluruh Bagian Loyang Ini Saya Gunakan Loyang Ukuran 20x20 Adonan Pertama Yang Dimasak Adalah Lapisan Gula Merah Pada Saat Pertama Kali Saya Menggunakan Takaran 100 Millie Sekitar 1 Sendok Ini Tapi Ternyata Kurang Ya Jadi Saya Tambahkan Sekitar 50 Millie Lagi Jadi Untuk Perlapis Itu Sekitar 150 Sampai Dengan 170 Millie Sahabat CRD Setiap Lapis Dimasak Kurang Lebih 5-6 Menit Lalu Tutupnya Diikat Dengan Menggunakan Kain Lap Yang Meresap Dengan Air Di video Ini Saya Menggunakan Handuk Ya Sahabat CRD Supaya Air Uap Tidak Menetes Pada Kue Lapis Oh Oh Setiap Setiap Kali Mengambil Adonan Jangan Lupa Dihaduk Dulu Sahabat CRD Supaya Tidak Ada Tepung Yang Mengendap Kita Gunakan Gelas Takar Untuk Memudahkan Melihat Banyaknya Adonan Yang Kita Ambil Satu Adonan Bisa Sampai 4 Atau 5 Lapis Tergantung Dengan Ketebalan Sahabat CRD Setelah Adonan Putih Habis Berikutnya Adonan Hijau Ya Lakukan Hal yang Sama Seperti Sebelumnya Jangan Lupa Diaduk Dulu Pada Saat Mengambil Adonan Supaya Tidak Ada Tepung Yang Mengendap Lalu Masukkan Kedalam Dandang Dan Tutup Biarkan Masak Selama Kurang Lebih 5 Sampai 6 Menit Dan Jika Airnya Sudah Mulai Habis Tambahkan Ya Ini Saya Menggunakan Air Yang Sudah Saya Masak Terlebih Dahulu Agar Tetap Kuap Terjaga Panas Maksud Saya Setelah Adonan Terakhir Masuk Lalu Masak Selama 30 Menit Ya Sahabat CRD Setelah 30 Menit Segera Matikan Kompornya Lalu Dinginkan Agar Kue lapis Mudah Untuk Dikeluarkan Dari Cetakan Terima Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Dukung Channel Saya Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Terima selamat menikmati